Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Dirut PT Hansan Internasional, Beni Cokro Saputro dalam kasus korupsi asuransi jiwa seraya. Sebelumnya, Beni Cokro dituntut hukuman penjara seumur hidup dan benda 5 miliar rupiah. Terdakwa Beni Cokro menghadiri sidang secara virtual. Empat terdakwa lain dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di antaranya adalah Direktur Utama Jiwa Seraya, Hendrish Manrahim. Sementara itu, beberapa barang bukti hasil korupsi Beni Cokro dirampas untuk negara. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik, sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya. Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat besar dengan menjadikan sebagai nomini. Bahwa terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan melakukan perjudian. Sedangkan para nasabah dari PT Asuransi Jiwa Seraya yang jumlahnya sangat banyak tidak dapat menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dunia asuransi. Terima kasih. Terima kasih.